Separuh desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi hilang akibat abrasi laut. Dan untuk mengatasinya, warga berharap pemerintah segera membangun tanggul pemecah ombak. Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong merupakan wilayah terujung utara Kabupaten Bekasi dan langsung berhubungan dengan Laut Jawa. Pada tahun 1990, desa ini memiliki luas 400 hektare persegi. Namun kini, separuhnya hilang akibat abrasi laut. Setiap tahun, desa ini kehilangan 200 hingga 300 meter areanya. Area itu sebelumnya berfungsi sebagai pemukiman warga, tambak ikan, serta sejumlah bangunan komersil. Area yang hilang kini hanya menyisakan puing bangunan dan tiang listrik. Akibat abrasi laut, mayoritas warga desa yang terdiri dari 1.500 kepala keluarga ini terpaksa mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul penahan ombak. Harapan kami itu ya begitulah. Penanganan dari pihak pemerintah pusat untuk pengedaman. Baik itu pengedaman pemecah ombak atau tanggul dan normalisasi kalinya. Supaya tidak lagi terjadi abrasi seperti yang sudah-sudah. Jadi harapan warga sini, pengen cepat-cepat ditanganin lah pokoknya mah. Kecamatan Mora Gembong sendiri memiliki luas 14.000 hektare persegi. Selain desa Pantai Mekar, ada dua desa lainnya yang juga terancam abrasi laut. Setiap tahunnya hampir 500 meter sampai 1 kilo setiap tahun yang kena abrasi. Di ujung muara bungin ini perlu adanya tanggul atau pemecah ombak. Selain mengalami abrasi laut, desa Pantai Mekar juga dilintasi sungai Citarum yang mendangkal. Sehingga saat musim hujan tiba, desa ini juga menjadi langganan banjir hingga mencapai 2 meter. Karena itu, warga sangat menantikan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi hal ini. Triiswanto melaporkan untuk NET.